Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa lahwala wa katalibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'duh yang kami hormati yang kita semua teladani Ketua Majelis Surah Habib Salim Segah Faljufri yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Surah sekaligus Wakil Ketua MPRRI Bapak Hidayat Nurwahid yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdaq Bapak Surya Paloh yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhammad Iskandar yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Merdiono yang saya hormati Ketua DPDRI Bapak Lanyala Bapak Liti kemudian Sekjen PKS Pendum PKS Sekjen Nasdem dan semua saja yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat termasuk Mas Utut Adianto Wakil Ketua Umum PDIP dan seluruh hadirin sekalian yang Alhamdulillah InsyaAllah semuanya dalam keadaan bahagia Pertama saya mohon maaf karena data yang terlambat kami punya komitmen saksi nikah jadi ketika saya sampaikan saya mohon izin terlambat karena ada pernikahan itu bukan saya tapi saya menyaksikan orang lain yang menikah karena ketika ditanya siapa bukan saya maksudnya saya ada pernikahan itu menghadiri pernikahan sebagai saksi itu harus catat jadi saya dan Gus Yumin kebetulan ini adalah wartawan yang selama ini menempel selama kita kampanye jadi sudah agak lama pesan waktunya dan ketika datang undangan halal bihalal saya sudah sampaikan dan bersyukur sekali siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan fase baru 22 tahun PKS berjuang dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah jalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh ada dinamika dalam dan luar dan sekarang ada persimpangan jalan baru kita masuk oleh persimpangan jalan baru yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana kita menunggu PKS ambil yang mana kita tunggu PKS ambil yang mana tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS dan saya merasakan kami berjuang bersama-sama di Jakarta dari 2016 terus sampai sekarang beberapa karakter khas dari kader PKS ketekunan keteguhan konsistensi kerja keras ikhlas sanggup bekerja dalam senyap dan siap untuk mengerjakan apa saja itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan tak lihat posisi tak lihat jabatan semua dikerjakan foto Pak Saihu menjaga TPS yang tidur sampai larut malam itu itu beredar sampai kemana-mana bayangkan posisinya adalah ketua umum tapi ikut jagain TPS sampai larut malam sampai all out itu menjadi contoh barakter kader-kader PKS dan ini suatu ketekunan keteguhan yang bisa menjadi contoh bukan semata-mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi-pribadi berbagai kepentingan tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader pengembangan kepemimpinan kader pengembangan seluruh potensi kader dan 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar milatnya tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini dan ke depan kita berharap PKS terus menjadi contoh perjalanan republik ini masih panjang dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia partai ini punya usia yang jauh lebih panjang karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai fondasi rekam jejak untuk menata ke depan untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti kami sendiri saya saya rasa Gus Muhammad juga merasakan yang sama selama perjuangan beberapa bulan ini menyaksikan betul militansi kerja keras seluruh kader PKS di dalam perjuangan pilek dan pilpres kemarin di semua lokasi tanpa beda dan ketahanan ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua karena itulah penghargaan yang setinggi-tingginya apresiasi yang setinggi-tingginya dan ini berarti apa yang sudah disampaikan kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman MK kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman KPU kebersamaan kita akan jalan terus selama Republik ini masih memberikan kesempatan pengabdian dan ini ditandai pada momen pada hari ini yang dulu sebelum bulan September mungkin PKS dan PKB belum pernah satu ruangan bersama-sama secara sering dan sekarang bareng-bareng terus semua semua barier-barier itu runtuh dan itu sejarah baru sejarah baru sampai di tingkat ranting cabang warna hijau dan orangnya bisa bersama-sama dengan tenang sekali itu ini akan dicatat bahwa peristiwa 2023-2024 itu meleburkan kekakuan melunakan ketegangan menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan peristiwa semacam ini semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua karena ini persatuan Indonesia yang dibicarakan dan nasionalisme yang tadi sampaikan oleh Pak Suryapaloh nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh satu dua pihak hari ini dibuktikan bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye Mas Utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama betul Mas Utut Mas Utut Adianto dan teman-teman ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang ada perbedaan tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas dimana sebuah perseteruan tidak diteruskan ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa ketika ambang batas itu lewat maka berbagai kepentingan rusak kita menyaksikan berbagai negara ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama-sama dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu dimana ada polar-polar ada sekat-sekat pemilu 2024 Pilpres 2024 telah membuat sekat-sekat itu runtuh sekat-sekat itu tiada lagi insyaallah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa-masa yang akan datang dan insyaallah perjuangan akan jalan terus perjuangan tidak pernah berhenti dan perjuangan tidak kenal sektor tidak kenal level semua adalah medan pengabdian baik kanan kiri atas bawah semua adalah medan pengabdian insyaallah kita akan terus berjuang bersama terus membuat perubahan terus mendorong agenda keadilan terus mendorong agenda kesetaraan untuk Indonesia yang makin bersatu Indonesia yang makin makmur untuk semua demikian sambutan dari kami kami izinkan mengakhiri dalam rangka halal bihalal ini selamat hayraya idul fitri minal aydin wal faizin taqbalallahu minna wa minkum mohon maaf lahir dan batin atas setiap dan semua salah hilaf baik salah hilaf yang diketahui maupun salah hilaf yang tidak diketahui mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diketahui